Dalam rangka meningkatkan hubungan kerja ke pengurusan Serikandi Pemuda Pancasila tingkat DPW dan DPC di Sumatera Selatan, Organisasi Pemuda Pancasila menghelat diklat kaderisasi dan rapat kerja wilayah Sesumatera Selatan. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Organisasi Pemuda Pancasila resmi menggelar acara diklat kaderisasi Pemuda Pancasila dan rapat kerja wilayah Serikandi Sumatera Selatan di Asrama Haji Palembang pada selasa 15 Desember 2020. Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan pelantikan pengurus DPW Serikandi Pemuda Pancasila Sumatera Selatan. Hadir dalam acara ini, PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Bapak Aufa Sahrizal dan DIM 0418 Palembang Kolonel Infanteri Heni Setiono, KasDIM 0418 Palembang yang diwakili oleh Letkol Infanteri Prabowo, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Serikandi Pemuda Pancasila Haja Sarimaya, dan Ketua MPW DRC Haja Suna NBUSH. Dalam sambutannya, Ketua Umum DPN Serikandi Haja Sarimaya mengatakan, Semoga Serikandi Pemuda Pancasila yang ada di Sumatera Selatan berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Saya untuk Serikandi sebagai pelaksana untuk acara kaderisasi itu baru pertama kali. Ya, walaupun Serikandinya baru saja lahir, tapi telah menunjukkan prestasi dan dedikasi yang luar biasa kepada organisasi. Wabil khusus dibuktikan dengan membuat kegiatan ini, selesai pelantikan langsung mendapatkan kaderisasi. Kaderisasi itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan kader-kader Pemuda Pancasila atau Serikandi Pemuda Pancasila yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Ya, mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi warga-warga atau masyarakat binaan Serikandi Pemuda Pancasila mengingat kita di pusat sekarang badan pengusaha Pemuda Pancasila itu akan digalakkan dan akan diberlakukan programnya di seluruh Indonesia. Jadi kita akan punya mitra-mitra, ya mitra itu adalah anggota PP. Karena tujuan kita adalah untuk pesejahterahan pengurus anggota dan keluarganya. Supaya tujuan Pemuda Pancasila itu tercapai, ya salah satunya adalah melalui program-program seperti ini. Untuk Anda kebanyakan, Pemuda Pancasila ada program-program yang instan, ada yang masih berpaham atau unggulan? Kalau unggulan saat ini kita lagi ada program untuk kebetulan kan ada bidang baru di Pemuda Pancasila ini. Bidang pembinaan dan pemberdayaan wilayah. Tugas pembinaan dan pemberdayaan wilayah adalah di samping membina supaya semua satu seragam, satu se-Indonesia seragam bagaimana tata-tata kelola organisasi yang baik, tentunya kita bertugas untuk bagaimana memberdayakan, bagaimana anggota-anggota di seluruh Indonesia Ormas ini yang tidak punya pekerjaan. Kita, sekecil apapun, kita membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Karena ada program-program dari bidang pengusaha Pemuda Pancasila. Yang itu akan diterapkan se-sendiri. Sekecil apapun, kita bantu pemerintah. Bahwa dilantiknya ke pengurusan DPW Pemuda Pancasila dengan visi-misi untuk mengembangkan serikandi Pemuda Pancasila yang lebih luas lagi sampai ke kelompok kerja dari DPW, DPC, dan unit kerja. Untuk saat ini sudah terbentuk di 15 kabupaten kota. Melalui raker ini juga untuk mengetahui progres pekerjaan mereka yang ada di kabupaten kota, sejauh mana perkembangan pekerjaannya dan berhadap ke depannya dapat saling bahu-membahu untuk DPW dan DPC bersama-sama menjalankan program kerja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter Andrew Skan, Kameramen Oding, Palembang Baru TV mengabarkan.